Nyesel banget pake deodoran dari remaja karena bikin ketiaku tuh hitam dan juga jadi chicken skin Gara-gara ketiaku hitam ini aku tuh jadi gak percaya diri Gak dipake takut bau badan Kalo dipake malah nambah hitam ke ketiak aku gitu ya Untungnya aku tuh sekarang udah nemuin krim ketiak yang bisa mencerahkan sekaligus mencegah bau badan Tentunya produk ini sudah aman dan juga sudah terdaftar BPM jadi aman untuk digunakan Nah disini aku punya 2 krim ketiak Yang pertama aku punya dari Perini Armpit Brightening Cream Yang kedua aku punya dari Roseo Keduanya memiliki keunggulan masing-masing ya temen-temen ya dan nanti aku bakalan rate kedua produk ini manas yang paling bagus dan manas yang paling ampuh untuk mencerahkan dan gak bikin bau badan versi aku Mari kita bahas krim ketiak dari Perini yang ini ya Krim dari Perini ini isinya 30ml dengan harga Rp. 85.000 Nah kalian bisa lihat packagingnya itu aman jadi gak gampang tumpah Kemudian teksturnya juga gel krim yang sangat ringan mudah meresap, no white case dan gak bikin lengket Temen-temen saat di-apply si krim ini tuh memberikan efek dingin gitu ya Wagingnya itu soft jadi pas dipakai itu ngerasa nyaman aja tanpa takut bau badan Untuk ingredientnya juga bagus dia itu memiliki ingredient yang senemide sentel asiatica collagen dan juga ada alpha arbutin Ingredient tersebut adalah ingredient yang paling bagus untuk mencerahkan dan juga menghaluskan tekstur kulit sehingga gak bikin chicken skin di kulit ketiak Nah temen-temen krim ini juga bisa digunakan di ketiak selangkangan siku, teku, klutut dan juga lipatan layar sehingga bikin cerah dan juga halus By the way si krim ini juga bisa dilayat dengan deodoran Jadi misalkan kalau kalian mau pakai deodoran lagi ini sangat bisa ya tapi dengan syarat ini dipakai di layar pertama kemudian memakai deodoran atau kalau kalian gak pakai deodoran juga ini tuh nyaman aja gitu ya gak bikin bau ketiak dan juga gak bikin burket Nah temen-temen aku bakalan rate si krim ketiak dari Perini ini 9,5 per 10 karena dia itu mendekati sempurna Setelah aku bahas krim Perini Sekarang kita bahas krim ketiak yang kedua yaitu dari Roseo yang ini Packagingnya itu simple ya temen-temen dia itu pakai pump sehingga lebih mudah saat mengambil si krimnya Tapi kadang-kadang suka netes krimnya padahal gak aku pencet sama sekali Jadi kayak sayang banget gitu ya Untuk isinya dari krim ketiak Roseo ini dia itu 15 mili dengan harga Rp. 95.000 Untuk teksturnya sendiri dia itu creamy mudah meresap juga gak bikin lengket juga tapi dia itu sedikit ada tone up-nya Tapi gak apa-apa dia itu gak ganggu sama sekali ya Jadi yang aku sayangkan dia itu wanginya kurang keluar jadi aku gak suka di wanginya gitu ya Sehingga buat diri aku pribadi itu jadi minus tersendiri gitu ya dari krim Roseo ini Untuk ingredientnya sendiri dia itu bagus banget ada Glutation sama ada Niaciname juga Kemudian ada Chroma Bright jadi ini adalah ingredient yang bisa mencerahkan sekaligus melembabkan Dan krim Roseo ini aku rate di 8 per 10 Jadi menurut aku krim Perini ini jauh lebih cepat untuk mencerahkan dan gak bikin bau badan ataupun burket Wanginya tuh enak banget terus isinya juga lebih banyak dari krim Roseo dengan harga yang lumayan murah Rp. 85.000 Meskipun si krim Roseo ini juga bagus tapi isinya tuh lebih sedikit dengan harga yang lumayan lebih mahal dari Perini Nah menurut kalian mana nih yang paling worth it untuk kalian beli? Coba komen di bawah ya Temen-temen jadi segitu aja aku nge-battle krim Perini dan juga Roseo mudah-mudahan buat kalian yang masih mencari-cari krim ketiak kalian bisa tercerahkan dengan reviewer aku tadi semoga ini bermanfaat buat kalian ya Dan segitu aja videonya sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax